Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cepat Tapi kalau dua minggu orang tahan lapar Lama Berarti dua minggu tergantung Cepat atau lama Alkitab ini terbahan Tapi kalau kita baca satu hari, satu perikob Cukup empat bulan Selesai Dari kejadian sampai huayu Pertanyaannya sekarang Empat bulan cepat atau lama? Empat bulan cepat atau lama? Lama atau cepat? Cepat atau lama? Ya tergantung Tergantung Kalau empat bulan itu Tiap-tiap hari kita dapat uang Cepat atau lama empat bulan? Cepat atau lama empat bulan? Tiap hari dapat satu juta Cepat Tapi kalau empat bulan kita perut sakit Cepat atau lama? Berarti tergantung Tergantung Sehingga Ya hidup ini tergantung Orang rasa nyaman Enak atau tidak Dan kalau begitu Ada kemungkinan besar Untuk orang membanding-bandingkan Apa yang dia dapat Kalau dia pergi ke gereja atau tidak Kalau dia menjadi orang Kristen atau tidak Sebab dua jam ada di hadirat Tuhan Bagi orang-orang yang punya cinta Cepat itu Tapi bagi orang yang tidak merasa itu cinta Ya lama sekali Ya kita tergantung saja Tidak jadi soal Tapi hidup ini Alkitab mengatakan Hidup ini Paling 70 tahun Kuat 80 Tapi itu dengan telinga yang susah dengar Mata yang sudah mulai susah lihat Dan pinggang yang sakit-sakit 70 tahun itu cepat atau lama? Ya tergantung Ya Kalau kita hitung 70 tahun Seolah-olah lama Tapi banyak orang juga yang 70 tahun kan Belum mau mati juga Tergantung Tapi sekiranya Kalau 70 tahun itu Kita buat gambaran Satu hari mewakili 10 tahun Maka sesungguhnya Waktu kita terlalu sedikit Kalau satu hari 10 tahun Maka Senin Sama dengan orang umur 0 tahun Sampai 10 tahun Ada yang hari Senin disini? Ada anak-anak dong Sini ini tuh 0 sampai 10 tahun Selasa 11 tahun sampai 20 tahun Ada yang hari Selasa disini? Anak-anak juga Dan remaja Oke Rabu Umur 21 tahun sampai 30 tahun Ada yang hari Rabu disini? Mulai nampaknya dalam persekutuan ini Ada Hari Rabu Hari Kamis Umur 31 sampai umur 40 Ada yang Kamis disini? Ingat Sukamis itu Sedikit waktu lagi Sukamis Saya termasuk Kamis Kamis sore Ya Umur 41 sampai 50 Itu hari Jumat Ada yang hari Jumat disini? Makin banyak ya yang hari Jumat disini Makin banyak yang hari Jumat Apalagi kalau sejumat malam Wakilnya makin dekat Umur 51 sampai 60 Itu hari Sabtu Ada yang hari Sabtu disini? Tambah banyak lagi yang Sabtu Ingat Su hari Sabtu itu Waktunya sedikit Su Sabtu Dan umur 61 sampai 70 Itu hari Minggu Ada yang hari Minggu disini? Ingat Su Minggu Su Minggu itu Pak Pendeta Tapi bagaimana dengan Yang sudah 71 ke atas? Oh itu tiket su di tangan Pesawat saja yang cancel-cancel itu Tiket su di tangan itu Pasti Pasti berangkat Tapi saudara-saudara Yang hari Senin sampai hari Rabu Saudara jangan berpikir Bahwa saudara pasti akan sampai hari Minggu Belum tentu Ada yang Kamis pagi Su selesai Tidak sampai hari Minggu Jangan berpikir Karena sekarang saudara ada di hari Rabu pagi Dan anda pikir nanti anda sampai Minggu Belum tentu Ada kemungkinan sebentar pulang Itu selesai Maka sesungguhnya waktu itu terlalu sedikit Sangat sedikit Lalu Kalau memang waktu itu sangat sedikit Karena hanya dari Senin sampai Minggu Pertanyaan yang paling baik sekarang adalah Kita kejar waktu Atau waktu kejar kita? Kita kejar waktu atau waktu yang kejar kita? Kita kejar waktu atau waktu kejar kita? Ya tergantung Ya Ada orang akan mengatakan kita kejar waktu Karena sejumlah alasan Betul Tapi ada juga yang mengatakan waktu kejar kita Dengan sejumlah alasan Ya betul juga Tapi lalu Jawabannya seperti apa? Sederhana Kalau kita merasa kita dikejar waktu Coba berdiri diam-diam Kira-kira waktu akan tangkap kita kok Tidak Atau kalau yang merasa dia sementara Mengejar waktu Apakah nanti dapat? Tidak dapat juga Lalu Kenapa sekarang kita bilang kita kejar waktu Atau waktu kejar kita? Dari dulu itu Satu menit tetap 60 detik Tidak berubah Dari dulu itu Satu jam 60 menit Tidak berubah Dari dulu itu Satu minggu tujuh hari Tidak berubah Satu hari 24 jam Tidak berubah Lalu kenapa kemudian kita mengatakan Waktu kejar kita Atau kita kejar waktu? Jawabannya Karena kita sementara tidak fokus Kita sementara tidak menaruh perhatian serius Kita tidak benar-benar menaruh pandangan kita Pada sesuatu tujuan yang benar dan pasti Kita suka menunda-nunda pekerjaan Maka di satu waktu semua hal menjadi penting Kita sulit membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan Kita sulit untuk membedakan manakah itu yang prioritas dalam hidup ini Dan mana yang bukan Akhirnya semua menjadi penting Semua menjadi penting Dan kita sulit untuk membagi waktu dengan baik Dan karena itu waktu kita terlalu sedikit Sekarang ada musuh di depan Terus Saya dengan Pak Edwin Kami siap senjata mau perang lawan musuh di depan Kami lagi Merayap dari satu bangku ke bangku yang lain Siap perang Dan tiba-tiba Pak Edwin injak saya pengkaki Tiba-tiba Pak Edwin injak saya pengkaki Saya marah atau tidak? Saya marah atau tidak? Ya tergantung Tapi saya ingin katakan begini Ada kemungkinan saya marah Betul Tapi karena ada musuh dan kita mau perang Tidak ada waktu untuk marah Tidak ada waktu Coba kalau kita duduk biasa-biasa tiba-tiba Pak Edwin injak saya pengkaki Lo sama ada mata kok? Ya minimal begitu Minimal Berarti kalau sementara ada musuh Ada fokus Ada perang Tidak ada waktu untuk orang berkelahi Angkat tangan yang tukang bakalahi disini Kalau kita tukang bakalahi Sesungguhnya kita masih Ada waktu untuk kita pakai bakalahi bukan perang Waktu yang terlalu sedikit ini Tidak ada waktu bakalahi Tidak ada waktu untuk orang Omong orang punama Karena waktunya terlalu sedikit Terlalu sedikit Tidak ada waktu untuk bersantai-santai Karena waktunya terlalu sedikit Tidak ada waktu untuk membanding-bandingkan kekayaan Satu dengan yang lain Tidak ada waktu Kenapa? Waktu kita terlalu sedikit Maka Karena waktu yang terlalu sedikit ini Fokus Sekali lagi Tidak ada waktu untuk berkelahi Tidak ada waktu untuk tersingguh Tidak ada waktu Tidak ada waktu untuk memperbaiki Apa yang kita rasa begitu penting bagi hidup ini Kalau di luar Tuhan Waktu kita sekarang semata-mata Harus difokuskan Kepada sesuatu yang baik Bagi perjalanan ini Ke masa depan Saudara-saudara Dengan demikian Kita akan sampai pada sebuah sikap Dimana kita mengatakan Memang waktu itu Kalau kita kasih tinggal satu detik Ya dia berlalu Maka harus isi tiap-tiap detik itu Dengan hal-hal yang baik Kenapa? Karena Tuhan turut bekerja Dalam segala sesuatu disitu Jangan coba-coba siasiakan waktu yang sedikit itu Kenapa? Ada Tuhan disitu Karena ada Tuhan disitu Maka setiap waktu yang kita tinggalkan Setiap waktu yang kita siasiakan Kita sementara menyanyiakan Tuhan disitu Karena orang yang percaya terus akan mengatakan Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu Saya pernah mengatakan disini Kalau ada oto jalan disini Ke soe itu oto tak balik Tinggal dua orang yang hidup Yang satu orang percaya Dan yang satu bukan orang percaya Yang orang percaya akan mengatakan Untung Tuhan Saya selamat Tapi yang orang tidak percaya akan mengatakan Untung tadi saya lompat cepat-cepat Saudara lihat bahwa satu kejadian Di satu waktu yang sama Orang bisa memberi dua pernyataan yang beda Yang percaya akan mengatakan Untung Tuhan Dan yang tidak percaya akan mengatakan Untung Semua yang hadir dalam gedung kebaktian ini Pengakuan kita selalu apa? Untung Tuhan atau untung saya? Untung? Untung? Yakin? Yakin? Kalau yakin kita uji Harus diuji Memang benar bahwa kita ingin punya pengakuan Untung Tuhan Berarti Tuhan yang bekerja Satu saat Yesus berhutbah begini Barang siapa mau mengikut aku Harus menyangkal dirinya Memikul salibnya Dan mengikut aku Yang dua itu saya tidak mau omong Saya omong yang satu Menyangkal diri Menyangkal diri itu Kalau pakai bahasa kupang Bukan beta Bukan beta Tapi Tuhan Maka pertanyaan yang paling penting sekarang Untuk kita menguji diri Pertanyaannya begini Siapa yang bangun itu gedung kebaktian agape itu? Jawabannya Bukan beta Tapi Tuhan Padahal kita memberi dua meliar Jawabannya bukan beta Tapi Tuhan Padahal kita yang bekerja Kita yang segala macam Kita yang segala macam Siapa membangun? Bukan beta Tuhan Tapi ada orang yang kita tanya Siapa yang membangun itu? Bukan beta Tanya sah Bukan beta Kalau batu bisa bawa omong batu Nanti kita tahu Apa yang ingin saya katakan? Kita tergoda Kita tergoda untuk merampas Kemuliaan Kita tergoda Untuk merampas Kemuliaan Bayangkan bahwa Ada satu orang miskin Datang di hadapan kita Tidak punya pakaian Tidak punya makanan Semua mati Penyakitan lagi Terus kita menolong dia Dan tanpa sadar Satu saat dia berproses Dia menjadi berhasil Dia sangat penting Dan kemudian orang bicara Dia pun nama-nama Dia pun nama di mana-mana Karena mengagumi dia Dan berita itu akan sampai Ke telinga kita Apa pernyataan kita? Kita akan mengatakan Itu hari datang sini Semua mati Untung Untung Saya kira untung Tuhan Untung Ada yang begitu di sini Sedikit lagi gubernur NTT Akan dilanti Saya tidak tahu siapa Tidak usah omongnya itu Saya tidak tahu siapa Yang akan dilanti Tapi tiba-tiba Setelah jadi gubernur Kita ini di pungkit tua Tim pemenangan Tim sukses Terus beliau naik mobil itu Lupa togor kita Kira-kira apa yang kita omong Sebenarnya dia tidak jadi gubernur Untung Untung Ada yang begitu di sini Tidak ada waktu Untuk merampas Kemuliaan Allah Tidak ada waktu Waktu kita terlalu sedikit Berinti di puku-puku dada Nanti dada sakit Berinti Mari maju ke depan Untung Tuhan Sekali lagi Untung Banyak kali kita berdoa Kami amba-amba Tuhan Berdoa bagi orang sakit Dan orang itu menjadi sembuh Dan orang itu bersaksi Dimana-mana Dan setelah dia bersaksi Kami bilang begini Waktu datang Semua mati Untung Bayangkan kalau tiap-tiap orang Mengatur Dan menghitung Menghitung jasa-jasanya Kepada manusia Dan Tuhan Sampai kapan Ingat Suhari Jumat Jumat Sabtu Apalagi yang sumala Minggu Tidak ada waktu Tidak ada waktu Maka kita sampai Pada pembacaan ini Pembacaan ini Konteksnya sederhana Bahwa Petrus Ingin memberi gambaran Bahwa kemudian Orang-orang percaya Akan berhadapan Dengan sejumlah hal Yang betul-betul Mengganggu kehidupan mereka Penganiayaan Penjara Kesakitan Fitnah Dan segala macam Hal yang buruk Dan Nats Pembimbing Tadi mengatakan Penghakiman itu Keadaan yang tidak enak itu Dimulai dari dalam Rumah Tuhan sendiri Kalau penghakiman dimulai Dalam rumah Tuhan sendiri Dan kita hampir-hampir Tidak bisa menguasai diri Untuk itu Bagaimana dengan orang-orang Yang tidak pernah mengenal Tuhan Maka dia mulai kalimat Dalam pembacaan tadi Kesudahan segala sesuatu Sudah dekat Sudah dekat Karena itu Kuasai dirimu Jadi tenang Supaya kamu dapat Berdoa Berdoa Saudara-saudara Kesudahan Segala sesuatu Sudah dekat Artinya Semua akan selesai Kalau saudara Merasa Cantik hari ini Hari ini cantik Akan selesai Itu kecantikan Coba bayangkan Kita hidup di 40 tahun Mendatang Selesai Kalau anda juga Merasa agak buruk Sedikit Nanti selesai Juga Ya Kekayaan Kekayaanmu Ya selesai Selesai juga Nanti Dan bagi mereka Yang merasa Miskin Selesai 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 Kalau saudara Sementara Dalam keadaan Senang Sekarang Ya itu Kesenangan Nanti selesai Dan kalau Saudara Sementara Berada dalam Kesusahan Sekarang Ya itu Susahan Selesai Kesudahan Segala sesuatu Sudah dekat Kesimpulannya sederhana Hidup ini Akan Merah Akhir Suhari Jumat Semua Habis Pertanyaannya Ketika Hidup di dunia Ini Selesai Kita Dimana Tidak Mungkin Pulang Pisau Tidak Mungkin Dua Saja Surga Atau Nah kita Yang duduk Hari ini Disini Nanti Pimana Surga Atau Neraka Yang Pergi Ke Surga Boleh Angkat Tangan Terima Kasih Yang Mau Pergi Ke Neraka Boleh Angkat Tangan Terima Kasih Yang Tidak Tau Dia Mau Pih Surga Atau Pih Neraka Serius Itu Dan Ketika Kita Mengatakan Surga Menjadi Tempat Kita Akan Pergi Pasti Kita Mulai Dengan Pikiran Ada Sukacita Hidup Bersama Tuhan Di Surga Dari Kekal Hingga Kekal Dari Selama Lamanya Hingga Selama Lamanya Senang Senang Kalau bersama Yesus Di Surga Dari Selama Lamanya Sampai Selama Lamanya Senang Senang Yakin Kalau Yakin Siapa Yang Mau mati Sekarang Supaya Langsung Dengan Kristus Di Surga Benar Bahwa Kita Punya Keyakinan Itu Tapi Kelima Rasul Paulus Menjadi Penting Bagiku Mati Adalah Untung Tapi Kalau Masih Diberi Kesempatan Hidup Kristus Kalau Kalau Mati Untung Sebebas Dari Semua Bebas Dari Utang Bebas Dari Istri Pun Cerewet Beda Dari Muka Muka Asam Tapi Kalau Masih Diberi Kesempatan Hidup Kristus Waktunya Terlalu Sedikit Kalau Diberi Kesempatan Hidup Bukan Hidup Untuk Om Orang Pun Nama Bukan Hidup Untuk Iri Hati Tidak Ada Waktu Untuk Iri Hati Waktu Terlalu Sedikit Dan Karena Itu Petrus Melanjutkan Karena Segala Sesuatu Sudah Dekat Waktunya Maka Satu Kuasailah Dirimu Kuasailah Dirimu Kuasai Dirimu Apa Maksud Kuasai Diri Kuasai Diri Itu Selalu Berkaitan Dengan Apa Yang Menjadi Tindakan Kita Apa Yang Menjadi Tindakan Kita Semua Orang Bertindak Tapi Tindakan Itu Selalu Dimulai Dari Dua Hal Satu Orang Bertindak Karena Reaktif Ada Sesuatu Dari Luar Mengganggu Dia Dan Dia Bereaksi Bertindak Juga Tapi Ada Orang Bertindak Karena Dia punya Cita-cita Kedepan Dia punya Sebuah Pandangan Yang Baik Kedepan Dan Karena Itu Dia Mau Bertindak Sama-sama Bertindak Tapi Motivasi Tindakan Itu Berbeda Kenapa Berbeda Bahwa Kalau Orang Selalu Bertindak Mulai Karena Sesuatu Yang Terjadi Di Luar Dirinya Ada Stimulan Di Luar Dirinya Ada Gangguan Yang Sampai Ke Dia Dari Luar Dirinya Maka Dia Sesungguhnya Orang-orang Yang Tidak Bisa Menguasai Diri Kenapa Karena Itu Reaktif Orang Yang Reaktif Itu Dia Contoh Gampang Dia Sampai Rumah Capek-capek Lihat Semua Tersiram Istri Ada Pibat Cerita Di Tetangga Perumah Dia Langsung Marah Itu Reaktif Dia Melihat Sesuatu Di Luar Dirinya Terganggu Dan Mulai Marah-marah Itu Reaktif Reaktif Itu Adalah Sebuah Tindakan Buru-buru Karena Waktu Sudah Terlalu Dekat Sebenarnya Dia Datang Di Grigia Sudah Sudah Bala Mada Orang Terus Lama Lama Lihat Hi Maka Diburu-buru Waktu Sudah Sangat Mepet Itu Reaktif Reaktif Itu Bisabar Kaetan Dengan Saat Tidak Mokera Gara Gara Lihat Itu Orang Pumuka Itu Reaktif Itu Reaktif Reaktif Itu Adalah Sebuah Pernyataan Kira-kira Begini Reaktif Orang Yang Reaktif Itu Selalu Mengatakan Begini Saya Paling Tidak Suka Dengan Orang Yang Titititit Jadi Kalo Ketemu Orang Yang Selalu Mengatakan Betta Paling Suka Dengan Manusia Yang Itu Reaktif Kok Dia Yang Begitu Kok Kita Yang Pusing Saya Paling Tidak Suka Dengan Orang Yang Terlalu Cerewet Mungkinkah Orang Orang Yang Begini Akan Tenang Tidak Mungkin Kenapa Tiap-tiap Hari Dalam Perjalanan Hidupnya Dia Akan Bertemu Dengan Orang Cerewet Dan Setiap Kali Orang Cerewet Dia Yang Setengah Mati Reaktif Reaktif Sekali Saya Paling Tidak Suka Dengan Orang Yang Tukang Senyum Senyum Sendiri Apalagi Kalau Dia Pegang HP Itu Reaktif Saya Paling Tidak Suka Lihat Orang Yang Suka Sinis Itu Reaktif Saya Paling Tidak Suka Kalau Tengah Hari Panas Baru Orang Pake Baju Hitam Celana Hitam Jas Hitam Kayak Itu Pendeta Itu Itu Rreatif Dia pun Nama Dan Orang Yang Seperti Itu Sulit Menemukan Ketenangan Kenapa Dia Selalu Akan Berespon Terhadap Sesuatu Yang Diluar Dirinya Masing-masing Kita Berpikir Dia Reaktif Atau Tidak Dia Reaktif Atau Tidak Karena Supaya Orang Bisa Menguasai Diri Pertanyaan Ini Penting Bagi Dirinya Yaitu Orang Yang Tidak Reaktif Yang Bisa Menguasai Diri Dia Akan Mulai Dengan Pertanyaan Siapakah Saya Siapa Saya Oh Saya Yang Di Menobih Pekerjaan Pendeta Pekerjaan Ini Jawaban Ini Baik Tapi Sangat Lemah Bagi Orang Yang Berjalan Menuju Masa Depan Pertanyaan Siapakah Saya Sangat Berkaitan Dengan Jawaban Yang Kita Tentukan Jawaban Yang Kita Tentukan Ketika Kita Tidak Lagi Dengan Orang Yang Kita Kasihi Apa Yang Nanti Mereka Bicara Contoh Bagi Bapak Bapak Apa Menjadi Harapan Kita Ketika Satu Saat Kita Tidak Lagi Duduk Dengan Anak Anak Kita Rindu Anak Anak Kita Mengucapkan Apa Tentang Kita Apakah Anak Anak Kita Akan Mengatakan Bipun Bapak Sangat Mengasihi Weta Atau Bapak Bapak Sedikit Sedikit Marah Sedikit Sedikit Marah Marah Sedikit Sedikit Kita Yang Tentukan Dari Sikap Kita Setiap Hari Coba Anda Bayangkan Sekarang Bahwa Hari Ini Saudara Tidak Ada Di Sini Hari Ini Saudara Tidak Ada Di Persekutuan Saudara Hari Ini Saudara Tidak Ada Di Rumah Saudara Hari Ini Saudara Tidak Ada Dalam Kumpulan Saudara Apa Yang Mereka Bicara Tentang Saudara Kita Punya Sikap Menentukan Itu Jangan Sampai Ada Orang Bila Bila Aduh Puji Tuhan Syukur Karena Dia Tidak Datang Kita Yang Tentukan Bagi Suami Suami Ketika Satu Saat Tidak Lagi Bersama Istrimu Apa Yang Akan Diucapkan Oleh Istrimu Kita Yang Tentukan Wih Sepun Suami Itu Penuh Dengan Kasih Sama Kepak Menobe Atau Nanti Yang Istri Bila Begini Kita Yang Tentukan Saudara Tahu 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 Jawaban Ini Begitu Penting Bagi Orang Orang Yang Terus Akan Berjalan Dan Memahami Waktunya Terlalu Sedikit Kenapa jangan sampai kita dikenal sebagai orang yang hanya sekedar tukang cari masalah jadi ketika nama Pak Manobi disebutkan oh itu laki-laki yang tukang cari masalah begitu kita menentukan atau kita akan dikenal sebagai orang yang tukang untuk yang tukang menyelesaikan masalah kita menentukan jawaban itu dan karena kita menentukan jawaban itu jawaban itu ada di depan orang fokus terhadap apa yang di depan itu tidak ada waktu bagi dirinya untuk reaktif terhadap orang lain pernahkah tidak kita merasa saya kasih contoh ini di mana-mana orang lain yang beli motor kita yang tidak conuh di rumah A.C.P. tanya dulu itu dia cash, kok dia credit itu itu reaktif dan orang begitu tidak akan tenang dalam hidupnya tolong pikirkan satu tujuan yang besar dalam hidup ini bertanya siapa saya kita hidup bertetangga dan orang lain yang makan daging ayam lantas kita bilang anak doang picek itu ayam kampung kok ayam potong itu kita tidak bisa menguasai diri lalu ketika kita tidak menguasai diri kita akan berusaha mengatakan kita lebih dari orang lain lebih dari orang lain tapi satu saat seorang sahabat mengatakan kepada saya begini bagi orang-orang yang selalu merasa lebih dari orang lain lebih dari orang lain sebenarnya bukan karena dia memang lebih saja mungkin dia ada lebih juga bukan karena dia lebih saja tapi kemungkinan besar dia tahu bahwa pada dia ada sejumlah kekurangan kekurangan dan karena itu dia sengaja buat lebe-lebe untuk tutup itu kekurangan kekurangan siapa yang selalu merasa lebih dari orang lain bukan saja karena memang dia lebih tapi juga dia sadar bahwa pada dirinya ada kekurangan kekurangan maka dia harus berbuat lebe-lebe supaya menutupi kekurangan kekurangan lebih itu bahasa Indonesia lebih itu juga bahasa Indonesia lebih itu juga bahasa Indonesia selesai dan anak-anak muda tambah saya potong lejo lejo itu apa tidak usah lebe-lebe biasa sederhana dan itu tanda kita menguasai diri kenapa suhari jumat waktu terlalu sedikit untuk bertindak lebe-lebe biasa sederhana biasa pas-pas waktu terlalu sedikit supaya apa kalau kamu bisa menguasai dirimu kamu menjadi tenang itu kata firman tadi kuasailah dirimu dan jadilah tenang tenang itu apa saya baca kamus dan tenang itu berkaitan dengan keadaan yang tidak bergelorah ke laut itu kalau dia pas laut pun tenang keadaan yang tidak cetar membahana yang tidak bergelorah keadaan yang tidak tergesa-gesa keadaan yang tidak gugup keadaan yang tidak gelisah itulah tenang jadi kalau sekarang ini saudara gugup sebenarnya saudara belum menemukan ketenangan ada orang cerewet tapi kita bilang ayo lu doa makan ih lu sembarang seolah lu kira dan sesungguhnya itu orang belum menemukan ketenangan dalam hidupnya dia butuh tenang ada yang begitu disini tidak eh oke berarti tenang itu berkaitan sekali dengan bertenang tenanglah tenang tenang tidak usah tegang itu berkaitan sekali dengan menenangkan berkaitan sekali dengan penenangan dan itu berkaitan sekali dengan arti kehadiranmu apakah kita hadir sebagai penenang atau menjadi pemicu provokator dan seterusnya hanya itu kita aman-aman yang mulai lu datang ini yang kesetan datang dari segala penjuru itu dia pemasalah tenang sekali lagi tenang tapi tenang disini tidak sama dengan malas tahu tenang tidak sama dengan malas tahu lu atur disitu dan pas dia akan pakai kata ini par 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 setan tidak tahu kah anda bahwa par setan terdiri dari dua kata par setan itu terdiri dari par yang artinya cocok kawan sulmit par dan setan yang artinya setan maka yang tukang ngomong par setan berarti cocok dengan setan tapi tidak ada yang begitu disini kenapa kata par setan itu selalu diucapkan pada saat orang sudah sangat tidak terima lagi dan disitu pasti tidak akan ada ketenangan sederhana saudara-saudara saya mengajar bagaimana cara berhutbah kepada para penetua diaken beberapa pendeta bagaimana cara berhutbah terus ada satu poin kecil disitu itu poin bilang begini cari waktu yang tenang cari waktu yang tenang itu saya bagi dalam dua bagian satu tenang dari hirup pikuk jangan sementara orang ada pesta-pesta berlupi teng-tengah baru bilang tolong kau tenang kita bikin khutbah nah itu agak makan puji sedikit tidak begitu tenang yang dimaksud tidak lagi hirup pikuk maka beberapa orang bilang begini paling enak buat khutbah itu di tengah malam atau pagi hari ketika kita baru bangun tidur dan semua lagi tertidur paling hanya ada satu dua suara ngorok tapi terlalu mengganggu itu waktu tapi yang kedua pastikan bahwa keadaan batinmu sementara tenang saya bilang begini jangan coba buat khutbah pada saat anda sementara marah jangan kalau berani buat khutbah pada saat anda sementara marah di atas ini semua orang salah semua dan pas saya marah sapa sepumata di dia terus tolong kalau bikin khutbah pastikan bahwa kita tidak sementara marah pastikan bahwa kita tidak sementara benci pastikan bahwa kita tidak sementara dendam pastikan bahwa kita tidak sementara iri hati maka bagi suami-suami yang sementara mau buat khutbah padahal ada bakalai dan depu istri dia harus cari dipu istri dan mengatakan hal ini mama minta maaf mama supaya tenang suka kita kerja sangat enak kalau baca petrus sambil dengar mama tapi jangan dia pilih seperti ini mama lo tunggu kalau itu bahaya Pak Pendeta bagaimana saya bisa begitu orang yang saya marah ini sekarang dia di Surabaya Pak apa saya mau bikin khutbah malam hari ini saya harus ke Surabaya Pak tidak usah masuklah ke dalam kamarmu tutuplah pintu tapi bukan untuk tidur tutup pintu berdoa minta ampoh baru buat khutbah bagus aman beres kalau tidak kemudian ketidaktenangan ini membuat kita munafik dan munafik itu selalu mempertontonkan penipuan saya khutbah dimana-mana orang bilang itu pendeta itu kalau khutbah saya bilang dong kamu belum hidup dengan saya satu minggu jangan sampai kamu hidup dengan saya satu minggu terus kamu bilang mbah pendeta juga begitu pastikan bahwa kita tidak marah itu satu saat Pak kalau begitu saya tidak marah karena mana ya memang manusia diciptakan dengan satu rasa yang dipunama marah justru kalau manusia tidak pernah marah itu dia bukan manusia tapi kalau hidup hanya marah marah ya juga sama lalu apa yang harus kita katakan ayub pasal 2 ayat 9 dan 10 dia bilang begini istri ayub datang dan kecewa sekali dengan penderitaan ayub terus dia bilang begini masihkah engkau percaya kepada Tuhan kutukilah dia dan matilah tapi apa jawab ayub ayub bilang begini engkau bicara sama seperti perempuan gila apakah engkau hanya mau menerima yang baik dari Tuhan dan yang tidak baik engkau tidak mau terima terus dia tutup ayat itu dengan kalimat ini dalam semuanya itu ayub menjaga tidak memperbuat dosa dengan mulutnya dia marah tapi tidak buat dosa apa bedanya bedanya disini dia marah dia pu istri sifat tidak marah dia pu istri punya badan kalau saya ini tukang ngomong orang pun nama dan papa mama ingin marah saya marah saya pun sifat yang suka ngomong orang pun nama jangan marah saya pun badan kalau tidak ketemu saya dimana-mana kalau tidak setiap kali nama saya disebutkan kita tidak terus dan satu saat kalau tidak bisa saja terjadi eh nama siapa nama siapa manobe ihh manobe dong semua begitu semua padahal hanya satu saya punya omong orang tapi hanya semua terus menobe orang mana itu orang timur oh timur dong begitu timur semua begitu nah itu itu yang buat dosa dengan mulu tapi kalau marah saya karena saya omong orang baik itu kasih disitu bayangkan kalau seorang istri marah suaminya atau seorang suami marah istrinya dan dia bukan saja marah sifatnya dia tidak suka lihat mama paling suka lihat mama pemuka lalu istrinya harus kemana suaminya mau kemana dan mau dibawa kemana rumah tangga kita gitu marah di pusifat bukan marah di pumbadan sebab marah di pumbadan akan nanti bilang begini lu di lupu mama sama gitu terus pasang orang apa orang timur timur sama sian itu hari betasuh bilang jangan coba kawin orang timur sekarang lu terima coba kalau itu hari lu dengar beta pasti sekarang lu lebih susah dari yang sekarang ya marah dia pusifat cukup pastikan bahwa kita sementara tenang pastikan supaya 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 kalimat ini sederhana kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa berdoa pesannya sederhana tidak boleh berdoa sementara tidak tenang tidak boleh pastikan tenang baru berdoa kenapa kalau orang yang tidak tenang dan berdoa dia akan berdoa begitu rupa supaya Tuhan ikut dia pun mau orang yang tenang baru berdoa dia akan pastikan dia ikut Tuhan pun mau tapi orang yang tidak tenang berdoa akan berdoa begitu rupa supaya Tuhan ikut dia punya mau nah kita sekarang kalau berdoa untuk ikut Tuhan pun mau atau Tuhan ikut kita pun mau kalau paksa Tuhan ikut kita pun mau sesungguhnya kita butuh obat penenang kita lagi kurang tenang saudara-saudara dalam banyak catatan dalam cerita kitab suci mengatakan karena imanmu besar maka jadilah jadilah tolong taruh perhatian di jadilah jangan taruh perhatian di imanmu kenapa saya ingin mengganggu saudara-saudara bahwa iman membawa kita sampai kepada Tuhan tapi keadaan kita ditentukan oleh Tuhan kalau Tuhan bilang jadilah jadilah kalau Tuhan bilang maaf tidak jadi ikut Tuhan pun mau bukan karena iman iman itu mengantar kita datang kepada Tuhan saudara bangkrut saudara sakit karena saudara beriman saya saudara bawa itu ke Tuhan itu iman membawa kita kepada Tuhan tapi sembuh atau tidak mati atau hidup Tuhan tentukan bukan iman kita yang menentukan maka ketika satu saat kita berdoa dan doa kita tidak terjawab seperti yang kita mau bukan karena kita kurang iman tapi karena Tuhan menentukan lain logikanya logikanya tidak semua doa yang kita doakan pasti terjadi menurut kehendak kita kenapa iman hanya mengantar kita kepada Tuhan tapi apa yang terjadi selanjutnya Tuhan menentukan itu bagi kita dan itu kelebihan Tuhan khutbah pada saat kebangkitan di sini saya bilang begini Maria tidak dapat lihat Tuhan tidak kenal Tuhan karena dia mencari Tuhan yang mati bukan Tuhan yang hidup terus saya tanya kita cari Tuhan yang mati atau Tuhan yang hidup cari yang hidup atau mati hidup oke kalau memang kita cari Tuhan yang hidup hp itu barang mati atau barang hidup hp mati atau hidup mati maka jadilah menurut apa yang kita mau motor itu barang mati atau hidup jadilah menurut apa yang kita mau auto barang mati atau hidup jadilah menurut apa yang kita mau Tuhan itu mati atau hidup tidak bisa ikut yang kita pun mau karena dia hidup dia menentukan bagi kita tapi banyak orang rindu Tuhan menjadi mati untuk ikut dia pun mau bukan ikut Tuhan pun mau maka jadilah tenang supaya kita berdoa dan tunduk kepada apa yang Tuhan mau atas kita kedua tetapi yang terutama adalah kasih karena kasih menutupi banyak sekali dosa kan dia bilang begitu jadi kalau suku saya diri jadi tenang pertama bisa berdoa dengan baik yang kedua bisa melakukan kasih tapi ini ayat hati-hati sekali kenapa hati-hati karena kasih menutupi banyak sekali dosa banyak orang memberi tafsiran seolah-olah kalau dia banyak kali buat kasih maka dia pun dosa akan ditebu satu-satu begitu jadi kalau dia pun dosa ada sepuluh dia bikin kasih ada lima berarti dia pun dosa tinggal lima tidak begitu saya coba pelah jari dan kemudian saya menemukan ini kasih menutupi banyak sekali dosa itu berkaitan dengan kalau anda selalu melakukan kasih tidak ada kesempatan untuk kita melakukan dosa makin banyak berbuat kasih makin sedikit kesempatan melakukan dosa makin banyak melakukan kasih makin sedikit kesempatan buat dosa tapi kalau tidak melakukan kasih makin besar kemungkinan ada dosa disitu lakukan kasih sebanyak mungkin supaya makin kecil kesempatan kita melakukan dosa kasih itu berkaitan dengan penerimaan terhadap orang lain sikap kita terhadap orang lain dan seorang sahabat mengatakan ini kepada saya boleh dicatat sebentar boleh muat di status tidak apa-apa kalau ada orang membalas yang baik dengan yang baik itu karakter manusiawi manusiawi kalau ada baik kita balas dengan kebaikan manusiawi namanya buat baik dibeta dibeta buat baik manusia kalau ada orang buat yang tidak baik kita balas dengan yang baik itu karakter ilahi kita difitnah kita digosipkan kita diancam dan kemudian kita membalas dengan kebaikan ada karakter ilahi disitu tapi kalau orang membalas yang jahat dengan yang jahat itulah karakter setan baik balas baik manusiawi yang tidak baik dibalas dengan kebaikan Allah tapi yang jahat dibalas dengan jahat setan kita kita di bagian mana relungkan kita di bagian mana jangan sampai kita berkata kata tentang Tuhan tapi karakter iblis yang ada pada kita jangan sampai begitu yang berikut berdoa kasih ketiga menyampaikan firman jika ada orang yang berkata-kata baiklah dia berkata-kata tentang firman Tuhan maksudnya begini semua yang akan menjadi hal semua yang akan menjadi bagian dari apa yang kita katakan semua yang akan menjadi keputusan berkacalah kepada yang firman Tuhan bukan tentang apa yang kita pikirkan bukan tentang apa yang kita rancangkan bukan tentang apa yang kita idam-idamkan maka kalau saudara ingin berhutbah jangan pikir mau omong apa baru cari bahan Alkitab yang yang dengan kita mau omong tapi baca dahulu Alkitab baru temukan pesan-pesan disitu sejumlah orang SMS saya Pak Pendeta ini ada ulang tahun ini kira-kira saya baca dari mana Pak kok mau khutbah apa saya mau omong karena dia orangnya begini berarti Alkitab yang nanti akan datang setuju dengan dia pun mau tapi itu kita baca Alkitab dulu baru Alkitab yang akan mengatakan apa bukan kita pikir mau omong apa baru Alkitab datang setuju dengan kita pun mau tidak tidak jadi Pak Pendeta saya harus baca dari mana baca dari Alkitab membaca dari mana hanya itu menyampaikan firman bukan menyampaikan keinginan bukan menyampaikan apa yang dia mau karena kita percaya Allah berkata-kata lewat firmanya terus yang terakhir kalau kamu bisa menguasai diri kalau kamu bisa tenang bukan saja kamu bisa berdoa melakukan kasih menyampaikan firman tetapi juga kamu akan melayani sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan siapa disini ada karunia boleh angkat tangan atau balik siapa disini yang tidak ada karunia boleh angkat tangan tidak ada juga kalau begitu pertanyaannya ganti siapa disini yang tidak tahu ada karunia kok tidak firman Tuhan berkata tiap-tiap orang yang diciptakan dilengkapi dengan karunia karunia yang Tuhan kasih tiap orang semua orang dan karunia itu dibagi dua ada karunia karunia motivasi paling banyak tertulis dalam Roma pasal 12 dan ada karunia karunia manifestasi paling banyak tertulis dari pertama Korintus pasal 12 kalau karunia motivasi itu mengajar menyanyi kalau karunia manifestasi itu tunjuk ini lampu listrik mati karena dia pun tombol maksudnya begini yang bisa untuk menjama menyembuhkan dan seterusnya itu karunia manifestasi dan tiap-tiap orang ada maka kalau kamu bisa menyanyi itu karunia tolong jangan di kamar mandi sabar menyanyi tolonglah disini juga ada hari ini saya tampil pertama ini karena saya merenungkan ada karunia menyanyi di saya kalau kamu punya karunia untuk untuk apa karunia untuk mengajar berikanlah dirimu sebagai pengajar anak-anak pak eh tapi pak pendeta saya ini karunia dimakan itu juga karunia kalau itu bukan karunia itu begitu tiap-tiap orang Tuhan kasih bukan Tuhan tidak kasih maka pada kita dipastikan selalu pasti ada karunia pergunakanlah amin suamin jadi amin sudah Tuhan memberkati kita terima kasih